Seorang pemilik warung di Cipondoh, Tangerang nekat membacok seorang pembelinya gara-gara kurang membayar. Insiden ini sontak menghiburkan warga di sekitar lokasi kejadian. Akibat pembacokan ini, korban mengalami koma dan masih dirawat di rumah sakit. Warga di Jalanki Hajar di Wantara, Cipondoh, Tangerang digekerkan dengan aksi S, 21 tahun, yang terlibat perselisihan dengan seorang pemuda pada Senin 28 Desember malam. Kadaan semakin mencekam dan riuh ketika S mengayunkan celurit kepada pemuda tersebut. Warga kemudian beramai-ramai berupaya menghentikan aksi nekat S dan memanggil aparat kepolisian. Momen ini sempat diabadikan warga melalui video amatir. Kapol Sek Cipondoh, AKP Maulana Mukaram saat konfirmasi membenarkan peristiwa tersebut. Maulana mengatakan pelaku merupakan pemilik warung, sedangkan korban merupakan pembali. Persuah bermula ketika korban membeli rokok namun ia tidak memiliki uang yang cukup. Tak berapa lama terjadi adu mulut antara korban dan juga S hingga berujung pembacokan. Polisi kemudian mengembangkan es beserta barang bukti dan mengevakuasi korban ke RSUDK Pembuatan Tanggerang. Sementara itu hingga saat ini korban yang dalam keadaan koma masih harus menjalani perawatan lebih lanjut di rumah sakit tersebut. Pembuatan Tanggerang Pembuatan Tanggerang Menurut istri pemilik warung korban diduga datang dalam keadaan mabuk. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!